Rasulullah SAW mengatakan Tidak sah nikah kecuali dengan wali Ketika si ayah gak ada Memang dikatakan dia masih hidup sih Tapi tidak tahu dimana Maka ketika itu sejatinya Berpindah ke walian itu kepada Kakek umpamanya Kalau kakek gak ada Berpindah ke paman gitu Berpindah ke paman Abangnya ayah Atau adiknya ayah gitu Gak ada Boleh si anak Si anak daripada si wanita yang menikah ini Oh dia masih gadis Pak Ustadz Kalau emang gak ada juga semuanya Maka hakimlah menjadi walinya Demikian Jadi Apa namanya nih Keabsahan pernikahan itu memang harus Dilakukan oleh seorang wali Tapi wali itu tidak hanya satu-satunya ayah Ketika ayah itu memang gak ada Dia meninggal Atau tadi ada Tapi gak tahu dimananya Apakah harus ditunggukan gak mungkin juga Padahal udah dicari Ii umpamanya kemana-mana gak ada juga Maka perwalian itu pindah kepada Itu tadi yang kita sebutkan Bisa ke atas Ya Atau ke anak-anak si wanita yang akan menikah Atau ke Paman Adiknya ayah Abangnya ayah Kalau emang itu Gak ada juga semuanya Berpindah ke walian itu kepada Wali hakim Demikian Wallahu ta'ala A'lam Terima kasih telah menonton